Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe ya Gratis kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini kita mau belajar Cara membuat rangkap Serangga Nah biasanya Kalau di Greenhouse Ada yang seperti ini Ini perangkap Seperti 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 Bahan-bahan ini kita butuhkan Yaitu Pertama Ini Install Board Ini saya beli Di Apa Pertama Grand Media Ini Saya beli 3 Media Dengan Panjang 515 cm 515 cm 515 cm Ini sudah saya potong potong Nah Ukuran itu bisa Mendapatkan 8 Seperti 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 8 Oke Harganya Tadi 20 2500 cm Ini Biasa Dibilang Biasa Bapak 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 Bisa dapat telegramnya Atau toko ATK Oke Yang kedua Lemnya 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 Itu Menggunakan Lem Tikus Tikus Merak Cap Gajah Nah Mereka Saya kurang tahu Ya Cara Menggunakan Karena Biasanya Saya pakai Itu Mencap Gajah Oke Oke Nah Setelah 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 Kita Letakkan Lem Cap Gajah Ini Ke Infra Port Nah Ini Ada Tekniknya Ya Jadi Kalau Bisa Jangan Di Lem Bagian Atas Ini Karena Untuk Nanti Kita Meletakkan Menggunakan Salasiban Maaban Ini Nanti Kita Taruh Di Atas Lalu Kita Letakkan Lem Dan Penggunaan Lemnya Jangan Sampai Habis Hanya Sampai Sekitar 34 Karena Nanti Kalau kita Digantung Lemnya Akan Jatuh Kebawah Jadi Nanti Akan Lebih Menghemat Lem Kalau Misalnya Kita Lakukan Penuh Itu Nanti Lem Akan Netes Jatuh Karena Dia Nanti Akan Turun Kebawah Oke Kita Letakkan Lem Ini Saya Ada Cara Biasanya dilakukan dengan Zik Set Seperti Seperti Ya Kalau Pakai Lem ini Kita Enggak perlu Nekan Nekan Si Tubenya Karena Dia Nanti Akan Keluar Senggiri Seiring Dengan Bergerak untuk kita lepaskan ya ya kita ada bantu juga air ini misalnya dari sini kita potong lagi kita lepaskan sini oke lepas ya kenapa menggunakan lem gajah karena kalau yang lem yang tahan terhadap suhu terhadap yang tidak mudah kering itu biasanya lem lem yang tahan seperti ini nah selesai itu kita ratakan, ratakan yang jambat dari sini tadi ini kita ratakan, karanya ya tinggal kita seser ke bawah seperti ini oke ini kita puter, kita lantakan lagi ke atas jadinya seperti ini ingat tidak perlu sampai penuh nanti dia akan jatuh sendiri menunggu ini jangan khawatir jadi akan penuh kalau misalnya kita mau tegak seperti ini berarti kita bisa ambil full atasnya dan sisakan yang bawahnya untuk di tegakkan seperti itu oke sekarang ya cuma saat itu kita menggunakannya tapi kita juga bisa menggunakan lem serangga yang ada di jual biasanya itu juga bisa kita gunakan cuma itu harganya agak mahal kalau lain tipus juga terlalu mahal yang bisa banyak oke oke sekian informasi dari saya untuk menjaga hama tanaman sayuran hidup ini jadi kita jika ada hama di sekitar kita karena hama itu sangat mengganggu sekali ya kalau misalnya terjadi oke itu informasi dari saya kita simak video-video yang lainnya yang di atas ya berikut adalah hasil dari perangkap yang kita buat ini kemudian ini berlalang berlalang juga nyimpup masih hidup dia terangkap lalat juga nimpruk masih hidup dia kemudian ini banyak ya nah inilah hasil tangkapan dari perangkap yang kita buat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like dan share jika kalian suka dengan videonya atau kalian bisa komen di bawah jika ada kritik dan saran lupa subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih